hai hai oke assalamualaikum selamat siang kali ini saya akan coba sedikit kasih tips Oh mungkin beberapa teman juga ada yang tahu cuma ini saya segedar perbagi aja saya akan merubah kristrikan pengisian meosol injeksi pakai kiprok nmeg ini jalurnya udah saya rubah jadi saya ambil skurnya untuk positif merah negatif hitam kanan kemudian putih dari spool saya ambil satu nah yang negatifnya itu itu nanti dipotong nih kuning nanti langsung ikut kontak atau kita saklar nah kuning ini dia dari spool jadi jalur spool itu kan dua satunya positif satu dua output spool itu dua cuman satunya akan kemasa nah yang warna hitam kemasa itu kita potong kita ambil dari spoolnya ini nanti kita potong kita sambung jadi sambungannya itu cuma satu di jalur masa ini awalnya ini masuk ke masa kita potong ini karena full wave itu dua input dari spool itu masuk ke kiprok semua tidak ada yang masuk masa kita pasang ini pakai solder biar lebih aman kemudian kita pasang lagi soket jadi udah nggak terhubung masa cuma satu jalur dari spool yang lewat soket ini saya modif karena kiproknya sudah rusak jadi pengisiannya ngejalan akinya tekor terus maka saya modif sekalian pakai kiprok NMAX biar saat akinya itu nge drop motor masih bisa nyala jadi kalau kiprok bawaan itu kan dia satu pas terbuka jadi saat pengisian penuh dia akan otomatis off dan saat tidak ada beban tegangan dari aki kiproknya itu nggak akan aktif makanya kalau akinya drop atau nggak ada aki itu mesin nggak bisa nyala karena kiproknya nggak bisa aktif nah itu cukup repotkan kalau untuk pengguna dan alternatif pakai kiprok NMAX ini juga jauh lebih murah kita pasang dulu untuk jalur yang dari spool selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini pengisiannya udah jalan selamat menikmati 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 tapi disini catatan kalau mau merubah full wave otomatis lampu depan ikutnya aki DC kalau mau bisa starter tanpa aki atau saat aki drop itu baiknya dikasih saklar jadi posisi lampu depannya itu harus dimatikan dulu oke ini untuk kelanjutan masalah pengisian ini itu jangan di scanner terbaca 9V untuk di motor dengan multi tester itu di aki itu terbaca 11,9V nah disini kita akan lihat starter masih bisa jalan tapi klakson itu udah nggak kuat jadi salah satu kelebihan scanner mxt itu kita bisa lihat analisa daya baterai jadi kalau tegangan aki masih tinggi tapi daya baterai itu melemah atau arusnya melemah itu akan terbaca di scanner jadi di scanner itu tegangannya akan rendah tapi di muli tester itu akan tinggi nah itu menandakan ada arus melemah jadi ini bisa aki drop atau memang akinya udah soak tapi biasanya kalau aki soak itu nggak bisa starter tapi kalau misalkan aki drop tapi kemampuan dayanya masih bagus dia masih bisa starter cuma ini klaksonnya nggak mau bunyi jadi daya klakson itu juga besar bahkan lebih besar dari untuk daya starter makanya klaksonnya nggak mau nyala saat arusnya melemah cuma ini kondisi aki baru kita pastikan ini masalah karena aki drop karena kemarin pengisiannya nggak jalan untuk tambahan untuk tambahan rangkaian biar lampunya lebih terang itu kita tambahkan elko 10.000 mikron 50 volt di jalur output kontaknya ini sekedar tambahan untuk masalah analisa tekanan udara masuk jika kompresi masih bagus itu biasanya itu dibawah 50 kpa posisi mesin hidup nah untuk RPM atas itu maksimal 7,79 kpa untuk kondisi sensor MAP yang bagus itu harus terbaca di bawah 80 kpa nah ini udah lebih dari 80 RPM atasnya agak boros oke sekian dulu Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih